Sebelumnya Kapolri, Jenderal Istio Sigit Prabowo meninjau lokasi kerusuhan bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kapolri akan evaluasi kerusuhan yang memakan korban jiwa hingga 125 orang. Usai mengunjungi Stadion Kanjuruhan bersama Menpora, Zainuddin Amali, Kapolri menyatakan akan mengevaluasi dan menginvestigasi kericuhan di Laga Arema versus Persebaya. Saat ini pihaknya telah mengajak tim dari Mabes di antaranya Bareskrim, Propam, Inavis, hingga Puslafor untuk melakukan langkah terkait pendalaman investigasi yang dilakukan. Kapolri juga menyatakan dukacita Polri atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Terkait pendidikitas korban yang meninggal tadi, hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Binkes, Baik kekuatan, maupun kota, terkonfirmasi sampai saat ini, terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DKI dan berifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125, bukan ada yang tercatat ganda.